Al-Fatihah 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 Selalu untuk Kurang ibadahmu Tambah lagi Tambah lagi Sehingga Seseorang Pernah di zaman Nabi S.A.W. Sohabat Merasa Gak imbang Antara amalan dia Dengan amalan Rasulullah Dia mengatakan Saya dibanding Dengan Rasulullah Setelah beliau Tanya kepada Istri-istri Nabi Apa amalan Rasulullah Sehingga Satu mengatakan Aku akan Kiamulel Sepanjang malam Untuk bisa Ya Gak jauh dari Rasulullah S.A.W. Yang satunya Ngomong Aku akan Sholat Puasa Sepanjang tahun Gak ada bukanya Demikian Yang satunya Aku tidak akan Menikahi wanita Wanita ini Terlalu nyibukkan Apalagi orang Arab Menyatakan Ini pepatah Arab Saja Mengendalikan Seratus sapi Itu lebih baik Daripada Satu wanita Kenapa? Seratus Ekor sapi Permintaannya Cuma satu Makan Minum Selesai Satu wanita Permintaannya Seratus Akhirnya Daripada Tersibukkan Ibadah Gak beres Gak usah Nikah Sampai Berita ini Kepada Nabi S.A.W. Begitu Bila berjumpa Dengan mereka Mereka itu Kalian yang Ngucapkan Akan Kiamulal Terus Kamu yang Ngucapkan Akan Puasa Sepanjang Tahun Kamu Mengatakan Tidak Menikahi Wanita Maka Maka Beliau Katakan Aku Ini Obat Cara Mengobati Orang yang Ekstrim Kanan Terlalu Lebih-lebih-lebih Hulu Hulu Dalam Bahasa Syariat Orang yang Aku Aku Juga Yang Maling Takwa Di Antara Kalian Tapi Aku Juga Sholat Malam Dan Aku Juga Tidur Maka Kasih Hak Jiwamu Kasih Hak Keluargamu Jangan Ditiadakan Hak Mereka Dengan Melampaui Batas Yang Demikian Nah Ini Obatnya Bagi Yang Bermudah-mudahan Juga Beliau Nasihatkan Dikasih Solusi Untuk Senantiasa Istiqamah Dikasih Apa At-targib Wat-targib Dikasih Tentang Amalan-amalan Yang Memumpah Mereka Untuk Semangat Beribadah Pahalanya Ini Pahalanya Ini Pahalanya Keselamatan Dan Sebagainya Dokter Raja Kalau Ngomong Kalau Mengonsumsi Ini Maka Akan Terbebas Dari Penyakit Ini Nah Itu Namanya Targib Dia Kerjakan Walaupun Harus Jalan Begini Dan Begitu Meluarkan Biaya Sekian Rasul Sallam Juga Ngasih Solusi Selamat Dari Neraka Amalanya Ini Keutamanya Demikian Demikian Seperti Yang Kemarin Kita Telah Lalui Ya Pahala Berkorban Amalan Di Sepuluh Hari Di Bulan Dulhijjah Dan Sebagainya Ya Kemudian Ancaman Bagi Orang Yang Meninggalkan Siapa Yang Punya Kemampuan Tidak Berkorban Jangan Mendekati Musol Sehingga Yang Ingin Mendapatkan Bahalah Waduh Dilarang Untuk Mendekati Musol Belum Lagi Ancaman Ancaman Yang Lain Bagi Pelaku Pelaku Kemaksiatan Nah Inilah Solusi Solusi Yang Seseorang Itu Senantiasa Bisa Diatas Siratul Mustaqim Dan Syariat Juga Mengajarkan Kepada Kita Kita Senantiasa Berdoa Memohon Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Dalam Sehari Semalam Minimal 17 Kali Minimal Ihdinas Suratul Mustaqim Yang Gak Afal Yang Gak Tangan Alhamdulillah Afal Semua Maka Kita Praktekan Jangan Meminta Kemudian Kita Selisihi Nah Inilah Seorang Mumin Seorang Muslim Minimal 17 Kali Belum Lagi Kalau Dia Solat Sunnah Belum Belum Lagi Kalau Dia Baca Quran Biasa Zikir Zikir Yang Ada Doanya Maka Ini Perkara Yang Kita Tidak Boleh Untuk Meremehkannya Karena Kita Senantiasa Meminta Memohon Kepada Allah Paling Sedikitnya 17 Kali Lafad Ihdinas Suratul Mustaqim Yaitu Jalan Yang Lurus Tadi Jalannya Para Nabi Jalannya Para Siddiqin Jalannya Para Syuhada Wal Mursalin Orang-orang Yang Diutus Kalau Allah Subhanahu Ta'ala Bukan Jalan Sembarangan Demikianlah Tentang Gambaran Al-Istikomah Agar kita Fahami Kita Mengerti Dan Kita Amalkan Bukan Sekedar Pengetahuan Yaitu Menempuh Jalan Yang Lurus Itulah Istikomah Ringkes Nah Selanjutnya Ba'dal Hijrah Setelah Hijrah Kita garis Besarnya Dulu Nanti Perinciannya Berikutnya Al-Hijrah Secara Bahasa Maknanya Adalah Atarku Seseorang Meninggalkan Itu disebut Dengan Al-Hijrah Ada pun Definisi Secara Syariat Tarku Manah Allah Anhu Hijrah Itu adalah Meninggalkan Apa yang Dilarang oleh Allah Itu hijrah Dan ini Istilahnya Perlu Adanya Pertahanan Perlu Penjagaan Kalau Sekedar Hijrah Gampang Ringan Tapi Mempertahankan Hijrah Ini Suatu hal Yang berat Syaiton Dari kalangan Jin Syaiton Dari kalangan Manusia Tidak Pernah Berhenti Bahkan Tidak Pernah Absen Selalu Menyertai Supaya Orang Ini Dalam Perkara Hijrah Dalam Perkara Istikomah Tidak Komitmen Gagal Dalam Istikomah Gagal Dalam Perkara Hijrah Jadi Saya ulangi lagi Hijrah Secara bahasa At-Tarku Meninggalkan Nah Secara syari Tarku Manah Allah Anhu Meninggalkan Apa yang Allah S.W.T. Larang Darinya Kemudian Hijrah Itu disebutkan Oleh para Ulama Diantaranya Oleh Asyai Muhammad Ibn Shala Luthamin Rahimallah Ada Tiga macam Ya Yang pertama Adalah Hijrah Tul makan Meninggalkan Tempat Yang kedua Hijrah Tul amil Meninggalkan Orang Yang mengamalkan Apa yang Dilarang Oleh Allah Kemudian Yang ketiga Hijrah Tul amal Meninggalkan Amalan Yang dilarang Oleh Allah Ada tiga Hijrah Tul magan Hijrah Tul amil Dan Hijrah Tul amal Hijrah Yang pertama Yaitu Hijrah Meninggalkan Tempat Seseorang Pindah Dari tempat Yang disitu Banyak Maksiat Pindah Ke tempat Yang Di tempat Lain itu Penuh Dengan Ketaatan Itu Dinamakan Hijrah Tul Makan Yang jelas Hijrah Tul makan Pernah Diamalkan Oleh Sohabat-sohabat Nabi S.A.W. Dua Kali Yang pertama Hijrah Dari Mekah Ke Negeri Habasah Di negeri Habasah Walaupun disitu Negeri kafir Namun Disana Kau muslimin Aman Masih bisa Menegakkan Tauhid Masih bisa Beribadah Kepada Allah Yang kedua Ini lebih Sempurna lagi Hijrah Dari Mekah Ke Madinah Yang disitu Nantinya Akan Menjadi Biladul Muslimin Negeri Kaum Muslimin Atau Biladul Islam Negeri Islam Yang disitu Kaum Muslimin Menegakkan Tauhid Menegakkan Seluruh Syariat Yang disyariatkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Ada pun Hijrah Dari tempat Yang penuh Dengan Kemaksiatan Yang penuh Dengan Kevasikan Hijrah Ketempat Yang penuh Dengan Ketaatan Juga Disebutkan Oleh Rasulullah Dalam Hadis Yang cukup Panjang Yang Antum Kisahnya Sudah pada Tahu Tentang Mangsalah Pembunuh Seratus Orang Awalnya Bunuh 99 Orang Tanya Kepada Alibadah Saya Pengen Baik Jadi Fitrohnya Ter Bangkitkan Tapi Saya sudah Membunuh 99 Orang Apakah Masih ada Kesempatan Untuk Tauhid Bagi Saya Kata Alibadah 99 Luar Biasa Satu Wajah Itu Sudah Dosa Besar Tidak Ada Tobat Bagimu Dikenepi Dikenepi Daripada Ganjil Sisang Dibunuh Ahli Ibadah Ini Dan disini Kita bisa Ambil Faedah Yang Sangat Besar Al Jahlu Adu Nafseh Kebodohan Itu Musuh Bagi Dirinya Sendiri Dia Menjawab Dengan Kebodohan Maka Kebodohan Itu Jadi Musuhnya Yang Membunuh Dia Al Jahlu Kotilu Nafseh Bodoh Itu Pembunuh Dirinya Sendiri Walaupun Dia Al Ibadah Akhirnya Masih Ada Keinginan Untuk Baik Dia Cari Orang Yang Paling Berilmu Ketemulah Akhirnya Dikasih Jawaban Pintu Tobat Tetap Terbuka Sampai Hari Kiamat Nanti Sebelum Ruh Sampai Di Kerongkongan Sebelum Matahari Terbit Dari Arah Barat Kemudian Ini Sisi Pendalilannya Disini Apa Tinggalkan Tempat Yang Kamu Bermaksiat Padanya Pergi Ketempat Daerah Ini Yang Disitu Penuh Dengan Orang Yang Taat Sehingga Kamu Tidak Terpancing Lagi Seorang Pembunuh Di Ejek Biasanya Ingin Bunuh Lagi Apalagi Teman-temannya Juga Para Pembunuh Ngasih Kalimat Kalimat Yang Tidak Pantes Kamu Sekarang Kayaknya Tidak Lagi Lagi Nanti Belikan Rok Ya Sudah Memancing Emosi Bunuh Aja Kalau Gitu Seperti Dibilang Jantan Sayatinul Is Bagaimana Orang Ini Tetap Istiqomah Di Atas Kemaksiatan Itu Sayatinul Is Dan Juga Sayatinul Jin Maka Tinggalkan Tempat Yang Semacam Itu Penuh Dengan Kemaksiatan Penuh Dengan Kefasikan Makna Dari Fasik Adalah Keluar Dari Ketaatan Kepada Allah Itu Disebut Fasik Pergilah Orang Ini Meninggalkan Tempat Yang Penuh Dengan Kemaksiatan Kefasikan Menuju Tempat Yang Penuh Dengan Ketaatan Kemudian Selanjutnya Adalah Hijratul Amil Hijrah Meninggalkan Pelaku Kemaksiatan Yang Demikian Terkadang Hukumnya Wajib Bagi Seseorang Untuk Meninggalkan Pelaku Kemaksiatan Seperti Contohnya Disebutkan Oleh Para Ulama Pelaku Kemaksiatan Yang Dia Enggak Malu Lagi Dengan Kemaksiatan Yang Dia Lakukan Dalam Bahasa Arabnya Al Mujahir Terang Terangan 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 Berbuat Maksiat Semua Kemaksiatan Bahkan Bangga Pernah Mencoba Sekian Wanita Maksudnya Zina Sudah Mencicipi Sekian Minuman Maksudnya Minuman Keras Belum Lagi Yang Ini Ini Dan Mengajak Orang Lain Untuk Seperti Dirinya Bahkan Relah Untuk Mengeluarkan Dana Besar-besaran Dan Itu Banyak Tidak Sedikit Nah Orang Yang Demikian Ini Wajib Untuk Di Hajar Bahasa Arab Bukan Hajar Hajar Nah Ditinggalkan Nah Jangan Dekat-dekat Dengan Dia Kalau Bisa Hijrah Hijrah Nah Tinggalkan Dia Nggak Kena Lagi Kalau Dia Dinasihati Nggak Kena Atau Kalau Dinasihati Menimbulkan Bahaya Bagi Dirinya Nah Ini Toko Masyarakat Orang Memandang Dia Walaupun Kondisinya Semacam Itu Suka Nyumbang Suka Ini Suka Ini Sementara Yang Ini Mungkin Yang Disumbang Begitu Nah Maka Dia Tinggalkan Jangan Kumpul Dengan Dia Karena Disana Ada Badanya Bahaya Yang Lebih Besar Walaupun Mungkin Ada Manfaatnya Tapi Bahaya Yang Lebih Besar Apalagi Kalau Tidak Ada Manfaatnya Jangan Duduk Bersama Dengan Mereka Hal Ini Dikaitkan Dengan Hadis Pembunuh Tadi Disamping Dia Meninggalkan Tempat Kenapa Ditinggalkan Tempatnya Karena Penghuni Yang Dia Tinggal Di Tempat Tersebut Orang Orang Yang Kita Sebutkan Tadi Terang Terangan Dalam Berbuat Kemaksiatan Terang Terangan Dalam Berbuat Kefasikan Dan Mengajak Orang Kepada Dua Perkara Yang Dilarang Tadi Kemaksiatan Dan Kefasikan Maka Dia Tinggalkan Ikhwan Fiddin Hadhan Yallah Wa Iyakum Dalam hal ini Ada yang Kelewat batas Dalam Merkara hijrah Hijrah terhadap Pelaku Dikit-dikit Boykot Dikit-dikit Boykot Dikit-dikit Boykot Sampai Pada Tingkat Dia Merasa Yang Benar Ustadz Saya Yang Enggak Ngajik Sama Ustadz Dia Boykot Di Ucapan Salam Mengos Buang Muka Ini Yang Kebablasan Ekstrim Kanan Syeton Yang Ngajak Mereka Untuk Diadu Antara Orang-orang Yang Beriman Orang-orang Yang Taat Maka Dilihat Disitu Kata Asyem Muhammad Harus Dalam Mensikapi Orang itu Ada pada Fadenya itu Faedah Sehingga Dia Kalau Digitukan Wah Ini Bahaya Ini Kalau Terus Nampakkan Kemaksiatan Bahaya Ini Kalau Terus Melakukan Kefasikan Dia Sadar Tobat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Harapan Dari Al-Hajr Kalau Dia Tetap Saja Ya Sudah Tinggalkan Tanpa Menampakkan Permusuhan Dengannya Kecuali Kalau Dia Terang-terangan Memerangi Kau Muslimin Beda Lagi Nanti Pembahasannya Adalah Pembahasan Al-Jihad Fisabilillah Ini Perkala Pembaikotan Dulu Apalagi Dia Masih Seorang Muslim Kita Harapkan Dianya Sadar Kemudian Kembali Kepada Kebaikan Mengajak Teman-teman Yang Sudah Terbawa Kepada Kebaikan Di antaranya Adalah Imam Fudel Ibn Iyad Luar Biasa Semua Orang Takut Kalau Mau Melewati Daira Dia Terang-terangan Bila Berbuat Kemaksiatan Begitu Dia Mau Memperkosa Wanita Wanita Ini Baca Ayat Allah Sadarkan Dirinya Sadar Dia tinggalkan Tempatnya Kemekah Jualan Air Sampai Jadi ulama Tetap Ketika Jadi ulama Masih jualan Air Beliau Untuk Menunjukkan Tobat Beliau Tidak Mau Nerima Sumbangan Dari Manapun Pribadi Beliau Tapi Ulama Kalau Ketemu Ulama Yang Lain Dari Negeri Lain Waktu Haji Pertemuan Itu Adalah Ratapan Tangis Saling Menangis Dua-duanya Saling Menasihatin Angis Kalau Baca Biografi Beliau Semacam Itu Yang Kita Harapkan Semacam Itu Dengan Adanya Al-Hajru Pemboikotan Ini Kita Lanjutkan Lebih Detail Lagi Yang Ketika Adalah Hijratul Amal Hijrah Meninggalkan Amalan Itu Tadkalah Seseorang Mengamalkan Amalan Kemaksiatan Amalan Kefasikan Dia Meninggalkan Amalan Tersebut Ini Adalah Bagian Dari Hijrah Dan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa'ala Alayhi Wasallam Di Dalam Riwayat Al-Imam Al-Bukhari Dan Imam Muslim Dari Hadis Abu Hurairah Semoga Allah S.W.T. Meridainya Bahwasannya Nabi Sallallahu Alayhi Wa'ala Salam Bersabda Al-Muslimu Man Salimal Muslimuna Min Lisanihi Wayadihi Wal Muhajiru Man Hajar Allah Manah Anhu Rasulullah Menyatakan Seorang Muslim Itu adalah Muslim-Muslim Yang lain Dari kaum Muslimin Merasa aman Dari gangguan Lisan Dan tangannya Ya Walmuhajir Orang yang Hijrah Adalah Orang yang Meninggalkan Sesuatu Yang Allah Larang Dia Darinya Berarti Amalan Yang tadi Disebutkan Korinahnya Adalah Muslim Yang lain Selamat Dari Lisan Amalan Lisan Tangannya Amalan Anggota Badan Nah Ini seorang Muslim Yang hakiki Muslim-Muslim Yang lain Merasa aman Dari gangguan Lisan Dan tangannya Bahkan Ketemu dia Dengan Senyum Ketemu Dengannya Saling Mendoakan Dengan Salam Saudaranya Bersin Sepotanitas Yerhamu Kallah Setelah Saudaranya Mengucapkan Alhamdulillah Dibalas lagi Yahdikum Allah Yuslihu Baalakum Saling Mendoakan Bukan Hanya Sekarang Selamat Tetapi Diselamatkan Dengan Doa Doa Tadi Nah Inilah Seorang Muslim Bukan Hanya Selamat Tetapi Menyelamatkan Dari Lisannya Ada pun Muslim Yang Dikasih Tanda Tanya Tentang Keislamannya Muslim Yang lain Tidak Merasa Aman Dari Cacimakian Dia Umpatan Dia Ghibahnya Dia Namimahnya Dia Nah Ini yang harus Dicoret Kemudian Hijrah Dari Amalan Amalan Tersebut Waiyadihi Juga Selamat Dari Gangguan Tangannya Kalau Zaman Dulu Gangguan Tangan Itu Mungkin Pukulan Tendangan Kalau Sekarang Cuma Gini Gini Aja Sudah Gangguan Tangan Justru Ini yang Paling Banyak Gangguan Tangannya Mendunia Menser Nisi Fulan Ya Kadang Dusta Lagi Seringnya Bukan Kadang Nyebarkan Berita-berita Yang Hoks Jangan Dianggap Itu Bukan Gangguan Tangan Ini Lebih Parah Yang tadinya Mungkin Zaman Dulu Berduaan Saja Pukul-pukulan Mungkin Dipukuli Dia Tapi Untuk Saat Ini Dihancur Leburkan Dengan Adanya Berita-berita Itu Tadi Maka Ini Termasuk Gangguan Tangan Para Ulama Mengingatkan Dan Ini Kata Para Ulama Mengeser Ini dan Itu Di Media Masa Dunia Maya Dengan Tangan Plus Itu Bukan Sekarang Yang Ringan Lisan Ada Tangan Ada Disitu Maka Harus Hati-hati Kalau Mau Menulis Mau Mengeser Pikir Dulu Ini Mengganggu Kau Muslimin Atau Tidak Mengganggu Saudaranya Atau Tidak Kalau Dulu Sekitar Tetangganya Atau Teman-temannya Sekarang Bisa Antar Luar Negeri Bahkan Yang Tidak Kenal Pun Ikut-ikutan Sama Sekali Tidak Kenal Karena Sudah Masuk Di Grup Itu Sudah Main Komen Main Ini Dan Situ Hindarkan Memang Bendanya Kecil Tapi Mudaratnya Sangat Banyak Kalau Tidak Digunakan Untuk Ketaatan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Para admin Harus Hati-hati Waspada Diminta Pertanggungjawabannya Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadilah Para Muhajirin Dalam Perkara Ini Yaitu Man Hajara Man Hallah Anhu Dia Meninggalkan Sesuatu Apa Yang Allah Larang Darinya Rawahul Bukhari Wa Muslim Aseh Saleh Ibn Fauzan Al-Fawzan Hafidhullah Ta'ala Menyebutkan Dari Macem-macem Hijrah itu Tadi Kata Beliau Min A'dhami Anwa'il Hijrah Hijrah Tulkulubi Ilallah Ta'ala Bi Ikhlasil Ibadat Lahu Fisiri Wal Alaniyah Dari Jenis-jenis Hijrah Yang Terbesar Adalah Hijrahnya Hati Kepada Allah Ya Hijrahnya Hati Kepada Allah Ta'ala Dengan Mengikhlaskan Ibadah Nah Dengan Mengikhlaskan Ibadah Hanya Untuk Allah Fisiri Wal Alaniyah Baik Tadkala Tidak Ada Orang Ataupun Tadkala Banyak Orang Dilihat Orang Maupun Tidak Tetap Dia Mempertahankan Keikhlasan Dia Tinggalkan Hijrah Dari Segala Macam Syirik Dari Segala Macam Riak Sumah Dan Teman-temannya Hatta Layak Sudal Mumin Bikawlihi Wa Amalihi Illa Wajah Allah Sehingga Tidaklah Bertujuan Seorang Mumin Itu Dengan Ucapannya Dengan Amalannya Melainkan Hanya Wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saja Tidaklah Dia Mencintai Kecuali Mencintai Allah Waman Yuhib Allah Dan Juga Tidak Mencintai Kecuali Yang Allah Mencintainya Kalau Orang Allah Mencintai Orang Yang Beriman Orang Mencintai Orang Yang Bertakwa Maka Dia Cintai Orang Orang Yang Beriman Dia Cintai Orang Orang Yang Bertakwa Dia Cintai Kaum Muslimin Karena Mereka Ini Orang Orang Yang Dicintai Oleh Allah Demikian Begitu Pula Cinta Kepada Tempat Yang Dicintai Oleh Allah Tempat Yang Dicintai Oleh Allah Adalah Yang Jelas Yang Tertingginya Mekah Kemudian Yang disebut dengan masjid Yang diistilahkan rumah-rumah Allah Maka kita harus cinta dengan rumah-rumah Allah Cara mencintainya Jaga kebersihannya Gunakan untuk Ibadah Jangan untuk acara yang Lagui Atau maksiat Atau syirik Semuanya Itu Bentuk Mencintai Rumah Allah Subhanahu wa ta'ala Begitu mendengar Panggilan Oh ini panggilan dari rumah Allah Sekerah Pulang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Kalau dipanggil beneran Mau gak mau Harus pulang Ini panggilan Adhan Yang saya maksud Kalau panggilan yang itu tadi Ya Kemana pun akan Didatangi Nah ada suatu kisah yang Ribahatnya memang Kurang kuat Pernah Nabiullah Sulaiman A.S. bersama dengan seseorang Malakul maut datang Malakul maut heran Ini orang Menurut catatan yang aku memiliki Besok matinya di India Tapi ini sekarang masih Ya Di daerah Syam Syam India itu jauh sekali Apalagi waktu zaman Nabiullah Sulaiman Ya Nah zaman Rasulullah aja Orang heran-heran Ini zaman Nabiullah Sulaiman Gitu loh Nah jangan bicara pesawat Sudah Ya Demikian Adanya cuma naik binatang Sama kalau lewat laut Berenang Itu aja Tapi ini Meninggalnya besok Orang ini tahu Malakul maut datang Ketakutan dia Maka begitu Malakul maut pergi Dia Surah itu Ngomong ke Nabi Sulaiman Minta Agar Nabi Sulaiman Membawa dia Sejauh-jauhnya Melalui Pasukan anginnya Nabi Sulaiman Pasukannya macam-macam Di antaranya angin Pasukan angin ini Untuk membawa dia Ke India Sudah Memang Sudah Waktunya Panggilannya disana Gitu loh Jiwa itu Nggak tahu Dimana dia akan meninggal Ini meninggal Itu kan di India Alhamdulillah Datang dia Dia sendiri yang minta Kok Bukan permintaan Malakul maut Itu kalau Yang panggilan itu tadi Dan kita memang harus Nantiasa siap Dengan panggilan ini Makanya Hijrah ini penting Istiqomah itu penting Jangan sampai Ajal datang Seseorang Bukan dalam kondisi Muhajir Bukan dalam kondisi Orang yang Istiqomah Nah Kemudian Kita lanjutkan Tadi Itu mencintai Yang dicintai Oleh Allah Baik itu manusia Baik itu tempat Atau waktu Allah cinta kepada Bulan Ramadhan Ya Allah cinta kepada Hari Jumat Allah cinta kepada Bulan Dulhijjah Ya Dan yang lainnya Maka Bentuk Bentuk realisasi Dari hijrah Yang demikian Kita harus Wujudkan Secara global Alhamdulillah Kita telah Selesai Dalam Pembahasan Hijrah Begitu pula Istiqomah Maka Kita lanjutkan lagi Kepada Al-Istiqomah Tadi kita tahu Bahwasannya Al-Istiqomah Adalah Apa Suluku As-Siratil Mustaqim Ya Menempuh Jalan yang lurus Jalannya Para Nabi Jalannya Para utusan Allah Jalannya As-Sidikin Seperti Abu Bakara Siddiq Dan putrinya A'isa Radul Anha Kemudian As-Suhada Orang-orang yang mati syahid Was-Solehin Jalannya Orang-orang yang Soleh Menempuh Jalan yang lurus Itu adalah Jalan pertengahan Antara Al-Ghulu Wattaksir Tidak berlebihan Tidak pula Berkurang-kurangan Dalam Melaksanakan Perintah Atau Dalam Menjauhi Perkara yang Diharamkan Jangan sampai Seseorang Berlebihan Dalam Rangka Meninggalkan Perkara yang Diharamkan Sampai Perkara yang Allah halalkan Pun juga Dia tinggalkan Ini juga Salah Keluar Dari Jalan yang lurus Nah Tatkalah Tabiat manusia itu Ya Seringnya Dalam Perkara perintah Berkurang-kurangan Ini sudah menjadi Tabiat manusia Dalam Perkara perintah Seringnya Berkurang-kurangan Begitu pula Dalam Meninggalkan Larangan Seringnya Manusia itu Juga Berkurang-kurangan Suka Nenawar Dalam perkara ini Ya Dan itu sudah Tabiat manusia Berkurang-kurangan Dalam Mengamalkan Berkurang-kurangan Dalam Meninggalkan Yang dilarang Ini adalah Hurujun Anil istiqamah Bentuk Keluar Dari Al istiqamah Ya Tadkala Seseorang Berkurang-kurangan Dalam Ketaatan Ataupun Meninggalkan Perkara yang Dilarang Nah Makanya Kita dituntut Untuk berdoa Yang tadi kita sebutkan Berapa kali 17 kali Alhamdulillah Nah itu Minimalnya Minimalnya Ya Karena kalau Kurang dari 17 kali Berarti dia Keterlaluan Meninggalkan Salah satu dari Solat yang ada Entah solat apapun Juga tidak dibenarkan Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Juga berfirman Di dalam Surat Fusilat Ayat ke-6 Fasdaqimu ilaihi Wasdagfiruh Ya Allah perintahkan Untuk Fasdaqimu ilaihi Wasdagfiruh Beristiqamalah Kalian Ya Hanya Kepada Allah Wasdagfiruh Dan Meminta ampunlah Kepada Allah Nah Istiqamah Kemudian berikutnya Disuruh Minta ampun Kalau maksiat Melanggar Kemudian minta ampun Orang tidak heran Ini yang heran Istiqamah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Wasdagfiruh Minta ampunlah Kepada Allah Nah Kembali kepada Yang awal Kita sebutkan tadi Tabiat manusia itu Suka berkurang-kurangan Nah Di antaranya Kita selesai sholat Yang kita baca apa Astagfirullah 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 Tiga kali Iya kan Padahal kita selesai sholat Yang disalam sholat itu Kita baca taubat Kita baca Permohonan Kita tinggalkan Kemaksiatan Tetapi Disaratkan untuk beristighfar Setelah sholat Kenapa Karena Tabiat manusia itu tadi Suka berkurang-kurangan Siapa yang Berani jamin Sholat saya tadi subuh itu Khusuk 100% Ada yang mengecung Hadiahnya besar Demikian Maka Begitu tidak ada yang mengatakan Menunjukkan berkurang-kurangan Maka perlu istighfar Supaya kekurangannya itu Ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nah ya Demikian Sholatnya Kadang sampai pada tingkat Tadi sudah baca Al-Fatihah ya Ketika sholat sendirian Kadang sholat dengan imam Tahu-tahu Sudah salam Nah ini Menunjukkan Tabiat manusia itu Semacam itu Sehingga perlu untuk Belum lagi kadang Ada riaknya Ya Sholatnya Puasanya Seluruh amalannya Ini juga perlu adanya Istighfar Yang itu semua tadi adalah Amalan-amalan istighfar Amalan-amalan hijrah yang benar Sehingga Penting Untuk kita Tetap bisa istighfar Jangan tinggalkan istighfar Selalu Meminta ampun Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Sikap Dan sifat berkurang-kurangan itu Senantiasa ada pada Seluruh anak-anak Adam Ya Dan itu sifat seorang mu'min Nah Sebaliknya Sifat mu'min Yang jelek Muslim yang jelek Itu kebalikan Jadi dalam beribadah Seseorang itu ada dua golongan Golongan yang pertama Tidik saya sebutkan Selalu dalam beribadah Merasa Belum bisa memberikan yang terbaik Selalu merasa kurang Ketika beribadah Kepada Allah Belum seratus persen Seperti tiga sahabat tadi Merasa kurang Tapi tadi kebalasan Tapi sudah ada obatnya Iya Demikian Nah Maka Mu'min yang baik Memang demikian Dalam beribadah Selalu Merasa Belum bisa menyempurnakan Peribadatannya Ada banyak celah-celah Kekurangan-kekurangan Itu sifat seorang mu'min Kebalikannya Orang yang beribadah Merasa dirinya Telah memberikan yang terbaik Ya Sudah merasa Sedekah sekian Maka Allah harus Membalas saya Kedudukan yang Seperti ini Begitu mendapat ujian Orang ini Biasanya gak sabar Aku sudah baik Sudah sholat Sudah sedekah Sudah sedekah Kenapa kok masih Allah perlakuan semacam ini Allah salahkan Harusnya dia Beristighfar Introspeksi diri Ngoreksi diri Ya Jika memang sudah Pada titik tertentu Ya Maka Dia harus bersabar Ini ujian dari Allah SWT Yang ujian itu Justru Allah akan Menaikkan derajat dia Tapi golongan manusia Yang kedua ini Enggak Dia merasa Sudah memberi Allah dengan Sesuatu Sehingga dia menuntut Seperti Para buruh Yang sudah Bekerja untuk Majikannya Padahal Kalau kita lihat Nikmat Allah Yang Allah berikan Kepada kita Kita malu Minta surga itu Belum semua Nikmat yang Allah Berikan kepada kita itu Kita Syukuri Kita ngitung Aja gak bisa Intaudu Nikmat Allah Latuhsuah Jika kamu Menghitung-hitung Nikmat Allah Yang Allah berikan Kepadamu Kamu gak sanggup Untuk menghitungnya Menghitung saja Gak sanggup Sementara Kita diperintahkan Oleh Allah SWT Untuk Mensyukuri Apa yang Allah berikan Kepada kita Ini perkara Yang penting Maka jangan Jadi golongan Yang kedua Justru Setelah Beribadah Kita itu Beristighfar Kita belum bisa Memberikan yang terbaik Terkadang Sudah Merasa Banyak Ibadahnya Sehingga Semangat Ibadahnya Panas Dan ini Dilarang Atau Semangat Tapi ada Unsur Sumah Dan sebagainya Dan ini Juga Suatu hal Yang Dilarang Diharamkan Oleh Syariat Islam Rasulullah S.A.M. Memberikan Bimbingan Kepada kita Agar kita Senantiasa Bisa Beristighamah Di antaranya Sabda Rasulullah S.A.M. Ittakullaha Haythumakunta Bertakwalah Kamu Kepada Allah Dimanapun Kamu Berada Wa'adbi'is Sayyata Al-Hasana Sertailah Kejelekan Itu Dengan Kebaikan Hasilnya Tamhuha Maka Kebaikan Itu Akan Menghapus Kejelekan Diriwatkan Diriwatkan oleh Imam Ahmad Imam Tirmidi Dan Imam Tirmidi Mengatakan Hasanun Sohi Imam Al-Hakim Juga meriwatkan Hadis ini Beliau Menyatakan Hadis ini Sohi Dengan syarat Imam Bukhari Dan Muslim Dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi Rahimallah Kesimpulannya Hadis ini Adalah Hadis Yang Sohi Saudaraku Semua Muslimin Dan muslimat Muminin Dan mu'minat Yang dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Istikamah Itu Adalah Suatu perkara Yang sangat penting Tidak Boleh Seseorang Itu Meremehkannya Karena Istikamah Itu Adalah Hakikat Dari Ibadah Istikamah Adalah Hakikat Dari Ibadah Perealisasian Ibadah Itu Dengan Istikamah Dan Itulah Tujuan Diciptankannya Jin dan Manusia Tidak Aku Cintakan Jin dan Manusia Kecuali Untuk Beribadah Kepadaku Saja Kemudian Dengan Istikamah Seseorang Akan Mendapatkan Kesuksesan Sukses Dalam Arti Yang Sesungguhnya Bukan Sukses Menurut Per Orang Kalau Sukses Menurut Perorang Beraneka Ragam Ya Ada yang Bilang Yang paling Kaya Yang sukses Ada yang Bilang Yang paling Tinggi Jabatannya Ada yang Bilang Enggak Yang paling Banyak Wanitanya Ada yang Bilang Enggak Yang paling Banyak Anaknya Terus Ada yang Bilang Sukses Itu Kalau Sudah Keliling Dunia Tergantung Nah Syariat Tidak Menganggap Itu Semua Tadi Sukses Adalah Tatkala Seseorang Faman Zuh Zih Ani Nar Waduk Hilal Jannah Tafak Fas Badan Siapa Yang dijauhkan Dari Anar Dimasukkan Kedalam Aljannah Sungguh Dia telah Sukses Karena Sukses Itu adalah Selamat Dari Yang Ditakuti Mendapatkan Apa Yang Dicita-citakan Selamat Saja Enggak Sukses Mendapatkan Yang Dia Cita-citakan Tapi Tidak Selamat Juga Enggak Sukses Maka Yang Sukses Selamat Dari Yang Ditakuti Yang Paling Menakutkan Itu Anar Karena Itu Allah Ancam Hambanya Yang Berbuat Maksiat Dengan Anar Termasuk Musrikin Gafirin Dan Sebagainya Alul Maksiat Supaya Takut Karena Neraka Itu Paling Menakutkan Demikian Kemudian Mendapatkan Apa Yang Dicita-citakan Cita-cita Yang Tertinggi Yaitu Mendapatkan Aljannah Kebahagiaan Yang Selama-lamanya Nah Dengan Istiqamah Seseorang Akan Mendapatkan Kesuksesan Ya Bil Istiqamah Yuh Solu Lilmar Il Fawz Wal Farah Dengan Istiqamah Itu Akan Diperoleh Alis Orang Hamba Yaitu Kesuksesan Dan Kebahagiaan Allah Subhanahu Ta'ala Juga Memerintahkan Rasulnya Muhammad Bin Abdullah S.A.W Untuk Merealisasikan Istiqamah Seperti Yang Allah Firmankan Fasta Kim Kama Umirta Wa Mentaba Ma'ak Dalam Surat Ashura Ayat Ke-15 Beristikamah Kamu Wahai Muhammad Bin Abdullah S.A.W Sebagaimana Kamu Diperintah Dan Itu Diwujudkan Dalam Amalan Beliau Nah Diantaranya Beliau Yang Maling Takwa Yang Telah Kita Sebutkan Riwayat Beliau Puasa Dan Juga Berbuka Beliau Solat Malam Dan Juga Tidur Beliau Juga Menikahi Wanita Artinya Tidak Meninggalkan Kelezatan Dunia Kenikmatan Dunia Nah Juga Dalam Surat Uhud Allah Sebutkan Falidhalika Fada'u Wastakim Kama Umirtah Oleh karena Itu Maka Berdo'alah Dan Beristikomalah Sebagaimana Kamu Diperintahkan Tidak Berlebihan Tidak Juga Berkurang-kurangan Pertengahan Juga Istiqomah Perkara Yang Penting Tadi Kita Sebutkan Rasulullah Saja Disuruh Istiqomah Menunjukkan Al-Istihqomah Bukan Perkara Yang Remeh Tapi Perkara Yang Sangat Penting Pengikut Beliau Juga Disuruh Istiqomah Oleh Allah Rasulullah Juga Menyuruh Sahabatnya Untuk Beristikomah Seperti Disebutkan Di dalam Riwayat Imam Muslim Tatkala Datang Kepada Nabi Sallallahu Alayhi Waala Ahli Wassalam Sufyan Bin Abdillah Al-Thakafi Semoga Allah Meridainya Dia Berkata Kulli Fil Islam Qaulan La As'alu Anhu Ahadan Ghairak Faqala Lahun Nabi Sallallahu Alayhi Wala Sallam Kul Amantu Billah Fastakim Dalam Lafad Yang Lain Thum Mastakim Ya Rawah Muslim Sohabat Sufyan Ibn Abdillah Al-Thakafi Mengatakan Kepada Rasulullah Sabdakan Kepadaku Tentang Islam Suatu Perkataan Yang Aku Tidak Bertanya Tentangnya Lagi Kepada Seorang Selain Kepada Anda Maka Beli Katakan Selain Selain Kul Amantu Billah Ucapkan Amantu Billah Aku Beriman Kepada Allah Thum Mastakim Kemudian Beristikamalah Kemudian Tempolah Jalan Yang Lurus Karena Maksud Istikamah Adalah Suluku Tarikil Mustakim Cukup Itu Kalimat Ini Ringan Ringkas Namun Pratiknya Luar Biasa Yang Harus Kita Jalani Yang Harus Kita Senantiasa Berada Di Atasnya Kemudian Istikamah Banyak Sekali Faedah Faedahnya Langsung Saya Ambil Dari Ayat Bisa Dilihat Dilihat Dalam Surat Fusilat Ayat 30 Sampai 31 Inna Alladhina Qalu Rabbuna Allah Thum Mastakamu Sesungguhnya Orang-orang Yang Mengatakan Rabb Kami Adalah Allah Kemudian Dia Beristikamah Allah Kasih Jaminan Tatanazzal Alayhim Al-Malaikah Maka Malaikat itu Turun Kepada Mereka Menghabarkan Allah Takhafu Janganlah Kamu takut Ini sudah Keutamaan Tidak ada Rasa takut Bagi orang-orang Yang Beristikamah Dalam Urusan Dunia Dan Juga Dalam Urusan Akhirat Orang Yang Istikamah Tidak Takut Kalau Tidak Istikamah Bingung Aduh Ada apa Waduh Apa Waduh Harga-harga Pada Naik Kamu Lupa Yang Ngasih Rezeki Kamu Sudah Tahu Kalau Harga Barang Pada Naik Rezikamu Sudah Ditentukan Oleh Allah Dengan Kenaikan Itu Jangan Takut Kalau Istikamah Di Atas Hal Tersebut Dikabari Allah Takhafu Lihat Orang-orang Istikamah Tidak Pernah Takut Santai Saja Karena Selama Allah Kasih Hidup Maka Rezik Tidak Bakalan Terputus Kalau Sudah Ajalnya Waktu Rezekinya Habis Sudah Disebutkan Kisah Oleh Para Ulama Orang Yang Sedang Bangun Jatuh Dari Tingkat Yang Menurut Perhitungan Manusia Itu Dia Akan Meninggal Tapi Karena Rezekinya Itu Belum Habis Allah Tidak Tidak Wafatkan Dia Begitu Ketemu Kok Masih Ini Dan Sebagainya Jadi Orang Turun Segera Untuk Nolong Dia Luka Luka Ringan Ternyata Rezekinya Tinggal Satu Teguk Air Setelah Kumpul Ngobrol Anah Haus Kasih Minuman Minum Meninggal Rezekinya Tinggal Satu Teguk Di bawah Itu Tadi Makanya Dia Turun Dari Atas Begitu Habis Rezekinya Sudah Jatahnya Juga Ajal Sampai Maka Allah Tukhafu Koba Dari Mereka Jangan Takut Ya Dalam Masalah Kerismon Dalam Masalah Lawan Yang Mengerikan Kalau Orang Orang Istiqamah Dihadapi Ya Lihat Orang Orang Yang Istiqamah Yang Dididik Oleh Rasul Salam Para Sahabat Yang Tadinya Mereka Sama Romawi Saja Itu Rukuk Bangsa Arab Karena Bangsa Arab Itu Senangnya Perang Sendiri Antara Mereka Bersuku Suku Kalau Romawi Persia Ada Pemimpinnya Sehingga Secara Militer Secara Peradaban Dan Sebagainya Lebih Tinggi Ternyata Mereka Badui-badui Yang Dulunya Sama Kita Itu Sekan Dan Sebagainya Begitu Istiqamah Tidak Berani Berbuat Maksiat Allah Berikan Romawi Dan Persia Kepada Mereka Mahkota Mahkotanya Dipegang Yang Seharusnya Takut Akan Menghadapi Super Power Ini Tidak Ada Rasa Takut Justru Yang Dicari Malah Ketika Ikut Perang Mereka Inginnya Mendapatkan Syahi Karena Tidak Ada Rasa Takut Tapi Kalau Tidak Istiqamah Naik Cuma 500 Rupiah Bensin Atau BBM Ributnya Setengah Mati Atau 100 Rupiah Karena Tidak Ada Istiqamah Rela Antri Panjang 15 Meter Demikian Tapi Kalau Istiqamah Santai Mereka Menaikkan Juga Allah Akan Menaikkan Tinggal Istiqamah Lawannya Berat Sudah Kita Diperintahkan Allah Untuk Menyiapkan Saja Persiapkan Saja Jangan Terlalu Hulu Oh Ini Kita Harus Nembak Misalnya Tingkat Sniper Tidak Harus Para Sahabat Itu Ngadapi Jangan Sahabat Yang Dipimpin Oleh Sekulis Salam Ibn Temiyah Rahim Allah Ketika Mereka Dididik Ketakwaan Jangan Takut Dan Sebagainya Pasukan Tartar Tertahan Di Andalus Yang Sekarang Sepanyol Oleh Siapa Pasukannya Minutemia Gulung Tikar Mereka Lihat Biografi Sekulisan Minutemia Belum pernah Belajar Militer Kuliah Militer Apalagi Sampai Jenderal Enggak Terima Tetapi 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 Dengan Istiqamah Allah Berikan Jalan Untuk Menang Jalan Untuk Sukses Maka Allah Hilangkan Rasa Takut Dari Hati-hati Orang-orang Yang Istiqamah Yang Tidak Istiqamah Dipenuhi Ketakutan Dan Rasa Keberanian Ini Nikmat Yang Sangat Tinggi Dan Itu Termasuk Dari Mujizat Rasulullah S.A.W. Beliau Kalau Menyerang Suatu Kaum Yang Durhaka Kepada Allah Dan Rasulnya Allah Tanamkan Pada Mereka Sebulan Perjalanan Mereka Sudah Ketakutan Sedang Orang-orang Istiqamah Ini Jangan Takut Ya Kabar Lagi Dari Allah S.W.T. Walatah Zanuh Jangan Bersedih Hati Selalu Gembira Bahasa Hantu Mungkin Happy Terus Kenapa Karena Di atas Ketahatan Tidak Dipenuhi Dengan Sekian Problematika Tapi Kalau Tidak Istiqamah Problematika Ini Belum Selesai Nyusul Lagi Nyusul Lagi Nyusul Lagi Terus Tapi Kalau Istiqamah Minta Tolong Kepada Allah Allah Berikan Pertolongan Masalah Itu Cepat Selesai Sehingga Tidak Ada Kesedihan Bagaian Mereka Di Dunia Ataupun Di Akhirat Maka Diakhiri Di Kehidupan Di Kehidupan Kehidupan Sebagai Penolongan Penolongan Dalam Perang Badar Semua Perangan Yang Ada Tapi Tadkala Keistikamahan Tidak Ada Kalah Hancurnya Negeri Islam Waktu Itu Daulah Daulah Islam Sebabnya Adalah Meninggalkan Keistikamahan Jika Kita Ingin Sukses Mulia Tidak Ada Rasa Takut Tidak Ada Rasa Bersedih Hati Dikabari Dengan Surga Caranya Cuma Satu Istiqamah Maka Allah Nyatakan Kami adalah Penolong Penolong Kalian Di Kehidupan Dunia Dan Di Kehidupan Akhirat Bagi Kalian Padanya Apa Saja Yang Kalian Inginkan Ada Yang Jiwa-jiwa Kalian Inginkan Allah Akan Penuhi Dan Di Dalamnya Pula Yaitu Di Jannah Apa Saja Yang Kalian Minta Pasti Akan Allah S.W.T. Berikan Nuzulam Min Ghafurir Rahim Yang Turunnya Dari Zat Yang Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang Kau Muslimin Yang Dimuliakan Oleh Allah S.W.T. Istiqamah Itu Tidak Begitu Saja Seseorang Mendapatkan Seperti Mendapatkan Harta Warisan Tiba-tiba Dapat Enggak Istiqamah Ada Padanya Sebab-sebab Yang Hendaknya Seseorang Menempuh Sebab-sebab Tersebut Akan Kita Bajakan Beberapa Sebab Dan Perantara-perantara Yang Seseorang Itu Mendapatkan Istiqamah Dan Tegar Di Atas Ke Istiqamahan Sebab Yang Terpenting Tidak 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 Lagi Yang Lain Adalah Irodatullah Lihad Al-Abdi Al-Hidayah Keinginan Allah S.W.T. Terhadap Hamba Tersebut Untuk Mendapatkan Hidayah Maka Dari itu Selalu Memohon Ihdinas Surat Al-Mustaqim Hidayah Tunjukkanlah Kami Ya Jalan Jalan Yang Lurus Maka Jika Allah Beri Selesai Masalah Dan Ini Harus Dengan Kesungguhan Jangan Bermain-main Di Di Dalam Berdoa Memohon Kepada Allah S.W.T. Agar Allah Memberikan Badanya Al-Hidayah Kelapangan Dadah Untuk Menerima Al-Islam Mendapatkan Taufik Bimbingan Untuk Taat Dan Beramal Soleh Yang Yang Kedua Adalah Al-Ikhlas Sebab Untuk Istiqomah Itu Ikhlas Tanpa Keikhlasan Jangan Harap Bisa Istiqomah Contoh Aja Ini Berita Contoh Ini Berita Tidak Istiqomah Sebentar lagi Jadi Pemerintah Menarik Atau Enggak Guru Dulu Itu Masya Allah Gajinya Rendah Tapi Murid-muridnya Masya Allah Jadi-jadi Para Beradab Bermolar Walaupun Mereka Istilahkan Dengan Moral Ini Dan Moral Itu Tapi Mereka Orang-orang Yang Beradab Menerima Dan Sebagainya Sekarang Ini Murid-murid Ya Allah Tidak perlu Disebutkan Sudah Apalagi Di Ibu Kota Nah Ini Pemerintah Meluarkan Dana Untuk Mereka Ini Dimaksimalkan Agar Murid ini Bisa Maksimal Pelajarannya Baik Akhlaknya Baik Ininya Baik Dan Sebagainya Gajinya Dinaikkan Hasilnya Apa Nul Tidak Tidak Ada Perubahan Pada Murid Cuma Perubahan Kenaikan Gaji Guru Apa Sebabnya Tidak Istiqomah Yang Diperbaiki Yang Diajari Bukan Anak Itu Istiqomah Tapi Sekedar Jaga Waktu Supaya Tidak Terlambat Onggang Nol Lihat Muridnya Salah Dibiarkan Tidak 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 Kaji Kena Guru Ini Pentingnya Istiqomah Kalau Guru itu Istiqomah Murid Akan Istiqomah Begitu Gurunya Nyimpang Guru Kencing Berdiri Murid Kencing Berlari Lebih Parah Lagi Dan Itu Yang Kita Alami Adanya Dekadensi Moral Pada Anak Didik Anak Didik Saat Ini Sehingga Penting Apa Jadi Al Ikhlas Kalau Seseorang Ikhlas Dinaikkan Ataupun Diturunkan Biasa Lihat Para Sohabat Yang Ikhlas Dalam Berjihad Kepada Allah Khalid Bin Walid Tadinya Jenderalnya Para Jenderal Dalam Semua Peperangan Begitu Ada Yang Hulu Dipecat Oleh Umar Bin Khotob Jadi Prajurit Biasa Santai Aja Dia Aduh Tadinya Komandan Tertinggi Sekarang Prajurit Biasa Pensiun Dinilah Enggak Tetap Semangat Seneng Malah Dia Enggak Punya Tanggung jawab Ngurus Sekian Pasukan Yang Penting Dirinya Pur Banyak Dapat Pahala Paling Banyak Menggal Kepala Itu Aja Karena Allah Subhanahu Ta'ala Bukan Karena Yang Lain Akhirnya Tetap Ada Yang Hulu Yang Melampaui Batas Selama Kita Kalau Perang Ada Pedangnya Allah Karena Dia Gelarnya Seifullah Sampai Sampai Salah 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 Dari Lima Perang Lawan Ketika Ketemu Kholid Nanya Wah Kholid Benar Kamu Mendapatkan Pedang Yang Turun Dari Langit Dipekir Pedang Kholid Turun Dari Langit Sehingga Ampuh Tidak Pernah Kalah Pedang Sakti Pikiran Mereka Orang-orang Yang Musyrik Biasa Kata Khalid Bukan Cuma Gelarku Saja Adalah Syaifullah Yang Hulu Selama Syaifullah Ada Pedang Allah Tidak Pernah Kalah Dipecat Suruh Di rumah Akhirnya Meninggal Di Atas Kasur Dengan 78 Luka Ketika Dimandikan Itu Semuanya Depan Belakangnya Mulus Menunjukkan Tidak Pernah Membelakangi Lawan Khalid Ibn Walid Dan Dia Juga Termasuk Dijamin Masuk Surga Tapi Dia Ingin Mati Di Medan Perang Allah Takdirkan Enggak Padahal Kelas Khalid Ibn Walid Sampai Kita Punya Anak Yang Pajuang Mati Sayid Nama Khalid Nah Itu Keikhlasan Jadi Nomor Satu Hidayah Nomor Dua Adalah Ikhlas Dan Itu Allah Perintahkan Tidaklah Dia itu Diperintahkan Kecuali Untuk Memurnikan Agama Itu Hanya Untuk Allah S.W.T. Kemudian Yang ketiga Al-Istighfar Wattawbah Yang ketiga Meminta Ampun Dan Bertobat Dan Itu Dilakukan Al-Rasulullah Beliau Dalam Sehari Itu Minimalnya Bahkan Dalam Suatu Riwayat Disebutkan Dalam Satu Majlis Sampai 70 Kali Beristighfar Meminta Ampun Kepada Allah Bertobat Kepada Allah Sering Sering Ngantum Ucapkan Astagfirullah Wa atubu ilaih Astagfirullah Wa atubu ilaih Dengan Ikhlas Meminta Ampun Kepada Allah Dan Bertobat Kepada Allah S.W.T. Jangan Tinggalkan Astagfirullah Wa atubu ilaih Terus Ucapkan Basahi Bibir Kita Dengan Tahlil Tahmid Takbir Istighfar Dan Tawbat Setiap Ada Kesempatan Dan Ini Juga Disebutkan Allah S.W.T. Tubuh Ilaih Jami'an Ayuhal Muminun La'allakum Tuflihun Bertobat Kepada Allah Kalian Semuanya Wahai Orang-orang Yang Beriman Agar Supaya Kalian Itu Mendapatkan Kebahagiaan Enam Kemudian Yang Keempat Muhasabatun Nafsi Jangan Lupa Selalu Muhasabah Tau Muhasabah Menghitung Amalan Kita Yang Selalu Kurang Jangan Lale Dari Instrupeksi Diri Sekarang Ini Ketika Mau Tidur Tadi Siang Banyak Maksiatnya Banyak Ketaatannya Kembali Lagi Kepada Poin Yang Sebelum Jadi Astagfirullah Wa Atubilai Kemudian Wa Adbi'il Sayyata Al-Hasana Sertai Kejelekan Yang Telah Lalu Tadi Dengan Al-Hasana Minimal Kalau Mau Tidur Itu Buduk Saja Itu Minimalnya Kalau Bisa Solat Baru Tidur Minimal Usahakan Dan Itu Yang Diamalkan Salafun As-Soleh Dibahas Dalam Buku Fikir Masalah Kita Butuh Haraf Anjuran Untuk Kalau Mau Tidur Itu Beruduk Dulu Jangan Tidur Dalam Kondisi Berhadas 6 Penting Muhasabah Itung Itung Dalam Sehari Ini Seandainya Lebih Banyak Ibadahnya Bersyukur Tetap Dengan Bertaubat Karena Masih Kurang Dalam Amalan Tersebut Dan Jangan Pernah Merasa Telah Berbuat Untuk Allah Hal Yang Lebih Selalu Kurang Apa Yang Kita Lakukan Dalam Peribadatan Yang Kebaikannya Untuk Kita Bukan Untuk Allah Subhanahu Wata'ala Allah Sebutkan Ya Ayuhal Ladina Amanu Itta Kullaha Wattandur Nafsum Maka Damat Lihat Wattak Allah Inna Allah Khabirun Bima Ta'amalun Wahai Orang Orang Yang Beriman Bertakwalah Kepada Allah Dan Lihatlah Dirimu Ya Apa Yang Telah Kamu Lakukan Untuk Hari Esok Seseorang Tadkala Menterlantarkan Masa Mudanya Dibilang Ya Otaknya Gak Sehat Gak Waras Dalam Bahasa Jawanya Ya Lah Yang Tidak Memikirkan Hari Hari Akhir Tentunya Lebih Dari Itu Allah Perintahkan Kita Untuk Mempersiapkan Hari Akhir Kita Yang Kita Maksud Adalah Kehidupan Setelah Kematian Allah Allah Maha Tahu Dengan Apa Yang Kita Lakukan Kemudian Selanjutnya Adalah Al Muhafadah Ala Salawat Al-Hams Ma'al-Jama'ah Bagi Lagi-lagi Istiqamah Itu Dijaga Dengan Menjaga Solat Lima Waktu Berjama'ah Baik Ketika Mukim Ataupun Ketika Safar Tetap Dianjurkan Untuk Menjaga Solat Lima Waktu Itu Dengan Berjama'ah Cuma Bedanya Bagi Yang Mukim Itu Para Ulama Menyatakan Hukumnya Wajib Sebagian Menyatakan Paling Denganya Sunnah Mu'agadah Bukan Sunnah Biasa Solat Berjama'ah Tapi Kalau Untuk Musafir Itu Sunnah Seseorang Menjaga Solat Yang Lima Waktu Dengan Berjama'ah Dijaga Jangan Mentang-mentang Musafir Boleh Tidak Solat Berjama'ah Sudah Sehingga Terkadang Itu Pada Tingkat Tadi Sudah Solat Duhur Belum Ngomongnya Di Waktu Manggrib Karena Tersibukkan Ini Bukan Istiqamah Namanya Maka Tetap Dijaga Baik Mukim Ataupun Safar Dijaga Dan Para Ulama Mengkritik Dengan Bahasa Yang Pedas Orang-orang Yang Safar Tidak Menjaga Solat Berjama'ah Ini Bukan Fikihnya Ahli Sunnah Al-Jama'ah Fikihnya Orang-orang Yang Males Dalam Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Yang Kelima Tadi Al-Muhafadah Al-Solat Al-Jama'ah Fisolat Al-Hamis Menjaga Solat Berjama'ah Pada Solat-solat Yang Lima Waktu Karena Solat Ini Juga Memiliki Pengaruh Yang Sangat Besar Yang Kita Sudah Tahu Semuanya Bahasa Solat Tersebut Apa Inna Solata Tanha'anil Faksha'i Wal-mungkar Solat Itu Menjaga Kekejian Dan Kemungkaran Yang Keenam Tolabul Ilmi Yang Dimaksud Menuntut Ilmu Disini Adalah Ilmu Syara'i Bukan Ilmu Secara Mutlak Tetapi Adalah Al-ilmu Syara'i Ilmu Tentang Al-Quran Ilmu Tentang As-Sunnah Kemudian Yang Ketujuh Memilih Teman Yang Baik Ya Memilih Teman Yang Baik Seperti Disebutkan Dalam Hadis Abu Musa Al-Asyari Semuka Allah S.T.A. Meridainya Dia berkata Inna Inna Mathalul Jalisi Solih Solih Inna Mathalul Jalisi Solih Wa Jalisi Sui Kahamilil Miski Wa Na Fikhil Kir Sesungguhnya Perumpamaan Orang yang Berkawan Dengan orang Yang Soleh Yang Baik Ya Dan orang yang buruk Maksudnya bukan orang yang taat Itu seperti orang yang berkawan Satunya dengan penjual minyak wangi Satunya berkawan dengan Tukang pandai besi Nah Fahamilul miski imma An yuhdiyaka Wa imma an yabta'a Kita ulangi Wa imma an tabta'a Minhu Wa imma anta jidamin hu Rihantai yibatan Penjual minyak wangi itu Yang pertama Kalau dia tidak memberikan minyak wangi itu padamu Engkau akan Membeli darinya Jika tidak Minimal kamu Bahasa Jawanya Kalau air itu kecipratan Terkena imbasnya Baunya ikut harum Tapi Kalau berkawan dengan Tukang pandai besi Imma an yahrika thiabak Wa imma anta jidah Bahunya Orang pada menghindar Demikian Ikhan fiddin Hadhan ya Allah Wa iyakum Dan juga Rasulullah S.A.W Memberi nasihat kepada kita Yang Sudah menikah paling sudah pada hafal Ini hadisnya Tun kahul marah Li arba Wanita itu Dinikai Sebabnya Karena Empat perkara Yang pertama Lima liha Karena Hartanya Ya Wanita kaya raya Enggak peduli Dia jelek Dia ini macam Tawar Sebagainya Yang penting kaya Pokoknya Dinikai karena Hartanya Yang kedua Li hasabiha Dia enggak mikir kaya Ataupun enggak Yang penting Dia Keluarga bangsawan Dia mau menikahi Seseorang Karena Kedudukannya Ya Istilahnya Kalau di Kerajaan itu Keturunan yang ngerat Keturunan darah biru Nah Sehingga dia Posisinya naik Ada seseorang Datang kepada ulama Ya Sheikh Saya ini setelah nikah Kenapa Idris saya Selalu menghinakan saya Enggak pernah hormat Boleh saya bertanya Iya Silahkan Apakah Anda dulu Ketika menikahi dia Karena Keturunan dia Iya Nah Karena itu Allah hinakan Anda Dengan sebab itu Ya Maka harus Hati-hati Walijamaliha Yang ketiga Seseorang menikahi Karena Kecantikannya Itu semua Sebab-sebab itu Tidak dilirik Apalagi Dilihat oleh Rasulullah Diabekan Diabekan Dengan Nasihat beliau Tidak Fatfar Teman Teman Pekerjaan Teman Ini dan itu Bukan Tetapi Teman yang Justru Memiliki pengaruh Yang terbesar Adalah Pendamping hidup ini Wanita Suaminya Suami Istrinya Banyak orang Sukses Gara-gara Istrinya Banyak orang Jatuh Gara-gara Juga Istrinya Maka Pilihlah Wanita yang Memiliki Agai yang Membaik Kamu akan Menempatkan Kebahagiaan Demikian Ada Kisah Gak saya sebutkan Kejadian Dulu dia Termasuk yang Masya Allah Dalam Belajar agama Nikah Tidak kita Nasihati Ini Saya Pinginnya Ustadz Dia itu Jadi wanita Sualiha Karena sebab Saya Hati-hati Merasa Percaya diri Gak nyari Wanita Sualiha Dicari yang Tidak Dilirik oleh Rasulullah Itu tadi Hasilnya Antum Tahu Sholat Mau sholat Jamaat Dilarang oleh Istrinya Nurut Mau sholat Anaknya Nangis Mas-mas Pegang ini Mas Akhirnya Sholat Dilalekan Sampai setingkat itu Padahal Tadinya Masya Allah Orang yang Rajin sholat Guru ngaji Dan sebagainya Ngajal Quran Kita maksud Kalah Oleh Istrinya Demikian Padahal Maaf Cantik juga Enggak Mungkin Menurut dia Cantik Kaya Juga Enggak Keluarga Nengkerat Juga Enggak Karena Dia dulu Pembantu Ibunya Begitu Dinikahi Yang tadinya Pembantu Bisa Kayak Gitu Ini Saya Ceritakan Supaya Antum Dalam hal ini Memilih Temen Itu Semacam Kejadian Saya Enggak Menyebut Kota Dan Orangnya Enggak Mau Ada Sehingga Pernah Datang Ini Ribut Suami Istri Ini Ke Saya Pas Saya Kunjungan Ke Kota Tersebut Istrinya Tidak Pakai Kerudung Pakai Helm Untuk Untuk Rambut Setingkat Itu Setingkat Itu Makanya Hati-hati Di dalam Memilih Istrinya Kita Percepat InsyaAllah Yang Kedelapan Menjaga Terakhir Dari Sebab Istri Koma Kemudian Kita Masuk Ke Pertanyaan Yang Masuk Yaitu Hendaknya Kita Mengetahui Jalan-Jalan Setan Mengetahui Perangkap Perangkap Setan Kalau Kita Tidak 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 Ada Orang Yang Selamat Dari Perangkap Setan Tidak Ada Perangkap Pertama Syirik Sekarang Yang Muahid Sama Musyrik Banyak Mana Banyak Musyrik Masuk Dalam Perangkap Yang Maling Bahaya Nomor Dua Perangkap Setan Adalah Bid'ah Yang Ahli Sunnah Dengan Yang Melakukan Bid'ah Dari Kaum Muslimin Yang Selamat Dari Syirik Antum Tahu Sendiri Jawabannya Masya Allah Selamat Dia Dari Syirik Selamat Dia Dari Bid'ah Tidak Lepas Dari Yang Ketiga Al Gaba'ir Dosa Dosa Besar Banyak Masya Allah Dia Masih Ribah Masih Ini Dan Itu Dosa Dosa Besar Banyak Silahkan Baca Ada 76 Itu Yang Besar Yang Disepakati Ada Yang Besar Yang Tidak Disepakati Lebih Lagi Kitab Gaba'ir Silahkan Baca Sendiri Karena Waktunya Jadi 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 Syirik Bid'ah Dosa Besar Selamat Masya Allah Kasih Yang Ketiga Dosa Dosa Kecil Ini Perangkap Syaiton Hati Hati Sedikit Kecil Kalau Sohabat Yang Melihat Itu Seperti Mereka Mau Dijatui Gunung Orang Sekarang Dosa Besar Masih Senyum Gitu Dosa Besar InsyaAllah Allah Maha Pengampun Ini Tipu Daya Syaiton Jangan Macem-macem Yang Penting Kita Muahid Kita Sundah Ayo Ngomong Yang Ini Dia Dinasihati Bantanya Semacam Itu Karena Anak Masih Ahli Sundah Walaupun Berdemikian Iya Tapi Bahaya Sohabat Ngelihat Dosa Kecil Itu Seperti Mau Dijatui Gunung Sedikit Sedikit Titik Sekian Banyak Hatinya Penuh Dengan Noda Noda Sehingga Titik Tercim Jadi Ron Penyekat Hati Nah Dosa Besar Banyak Tidak Selamat Kok Tidak Perlu Disurvey Sudah Paham Nah Dosa Kecil Sereg Bidah Dosa Besar Dosa Kecil Satu Lagi Ya Adalah Isgholuhu Bilmubahat Disibukkan Seseorang Dengan Perkara Perkara Yang Mubah Ini Perangkat Syeton Apa Sehukumnya Mubah Tidak Apa-apa Tapi Dia Meninggalkan Sunnah Dengan Sibuk Dengan Mubah Dia Meninggalkan Yang Wajib Contohnya Main Bola Dengan Pakaian Yang Insyaallah Menutup Aura Dan Sebagainya Apa Hukumnya Main Bola Futsal Mubah Dengan Adan Tetap Futsalnya Belum Selesai Sayang Bayar Lapangannya Ini Peranggap Syeton Ini Satu Contoh Masih Banyak Contoh Contoh Yang Lain Mancing Mubah Tapi Kenyataannya Na'ud Bila Mindalik Ini Peranggap Syeton Ingat Itu Tadi Walaupun Mubah Tapi Peranggap Syeton Disibukkan Dengan Perkara-perkara Yang Mubah Sampai Pada Tingkat Meninggalkan Sunnah Kalau Meninggalkan Wajib Masuk Dosa Besar Yang Mubah Tadi Jadi Mubah Itu Lihat Efeknya Kepada Apa Nah Efek Itu Yang Akan Menjadi Hukum Kalau Meninggalkan Perkara Yang Wajib Masuk Dosa Besar Melakukan Perkara Yang Haram Masuk Dosa Besar Meninggalkan Yang Sunnah Sudah Jadi Makro Dan Seterusnya Selamat Dia Masya Allah Walaupun Ini Hampir Kayaknya Nyari Susah Masih Punya Satu Peranggap Naja Syeton Disibukkan Dengan Hal Yang Biasa Meninggalkan Yang Utama Ini Perangkap Yang Terakhir Karena Dia Penuntut Ilmu Ini Sebagainya Masya Allah Luar Biasa Syeton Tidak Mau Diam Kita Sibukkan Dia Dengan Hal Yang Biasa Dia Tinggalkan Yang Istimewa Contohnya Kita Taklim Ini Istimewa Di Rumah Allah Memakmurkan Rumah Allah Malaikat Datang Melindungi Menaungi Didoakan Oleh Seluruh Binatang Binatang Yang Ada Termasuk Ikan-ikan Yang Dilautan Dimintakan Ampun Macem-macem Pokoknya Banyak Sekali Silahkan Baca Tentang Keutamaan Menuntut Ilmu Syari Nah Syeton Ngasih Jalan Datang Teman Dekatnya Yuk Kita Masa-masa Yuk Kita Sudah Lama Ini Teman Lama Tidak Ketemu Sudah Akhirnya Ini Jadwal Taklim Tapi Tidak Enak Ini Teman Sudah Ikut Hasilnya Apa Tadi Yang Satu Yang Satunya Terbawa Perangkap Setan Masa Terlalu Asin Jawabannya Malah Tidak Enak Karena Bukan Ahli Semua Kayaknya Kurang Garam Jadinya Tidak Tau Rasanya Kayak Apa Itu Contoh Saja Jadi Dunia Tidak Dapat Akhirat Hilang Keutamaan Dengan Antum Mengetahui Perangkap Perangkap Setan Tadi Itu Insya Allah Selamat Dari Perangkap Setan Yang Tidak Kebaca Maaf Ya Yang Kita Baca Cuma Segini Kita Dulu Yang Langsung Yang Kebaca Juga Maaf Karena Terkadang Tulisannya Tidak Bisa Dibaca Nah Ada Yang Bertanya Kita Tidak Boleh Terlalu Berat Ke Kanan Maupun Kekiri Dalam Mempelajari Agama Tetapi Kata Orang tua Saya Kita Harus Fanatik Dalam Membela Agama Maksud Orang tua Itu Komitmen Istiqomah Istiqomah Itulah Seseorang Fanatik Dalam Agamanya Tidak Menyimpang Ke kanan Ataupun Ke kiri Begitu Menyimpang Dia Tidak Fanatik Terhadap Agamanya Maksud Orang tuanya Itu Dia Disuruh Istiqomah Jangan Sampai Keluar Dari Al-Istiqomah Apakah Betul Ada Larangan Hidup Membujang Wallah Untuk Larangan Kita Tidak Dapatkan Tetapi Anjuran Untuk Menikah Itu Banyak Jadi Untuk Larangan Kita Tidak Dapatkan Tetapi Anjuran Dari Syariat Itu Banyak Bahkan Dalam Menikah Pun Kita Disuruh Meleh Wanita Yang Wadudul Walut Dia Penyayang Pengasih Dan Walut Banyak Melahirkan Anak Kalau Mbujang Tidak Dapat Dua-duanya Dia Perintah Dari Anjuran Anjuran Nikah Kita Dapatkan Anjuran Untuk Membujang Tidak Ada Seluruh Anjuran Dalam Bab Masalah Ini Untuk Menikah Bukan Membujang Dan Membujang Itu Menyelisi Fitrah Fitrah Yang Benar Yang Selamat Itu Selalu Butuh Pasangan Demikian Apa Juga Termasuk Bagi Yang Sudah Pernah Menikah Atau Dudah Iya Sendirian Itu Tidak Enak Saya Ikut Dauroh Tujuh Hari Ketika Saya Datang Rasanya Tidak Enak Wujang Apalagi Kalau Sampai Sekian Tahun Banyak Perawan Perawan Yang Butuh Dinikahi Banyak Lawannya Dudah Janda Janda Yang Pingin Dinikahi Banyak Kenapa Mendudah Kecuali Kalau Memang Ada Hal-hal Yang Syariat Menganukan Mungkin Dia Ya Karena Sarat Dari Menikah Diantaranya Adalah Ya Ma'asyarah Sebab Manis Tata Amin Gemul Ba'ah Falyat Azawwaj Wahai Para Pemuda Siapa Diantara Kalian Yang Bisa Ba'ah Silahkan Dia Menikah Ba'ah Diantara Penafsidannya Kata Imam Shoghani Bisa Lencang Depan Ya Jangan Vulgar Sudah Paham ya Pokoknya Bisa Lencang Depan Sudah Imam Shafi'i Rahimahullah Ketika dia Sholat Malam Ngeliat Anaknya Masih Tidur Lencang Depan Gitu Dinikahkan Segera Demikian Apa Hukum Kerja Menjadi Marketing Perumahan Dan Apakah Gaging Didapat Itu Haram Kalau Mutlak Semacam Ini Boleh Marketing Itu Tidak Dilarang Baik Perumahan Maupun Yang Lain Tetapi Kalau Disitu Ada Unsur Riba Ada Unsur Ini Itu Yang Menjadi Dilarang Ini Tidak Bisa Dijawab Kecuali Rinci Kalau Global Marketing Tidak Ada Yang Diharamkan Kalimat Marketing Jangan Salah Karena Perumahan Ada Yang Riba Ada Yang Enggak Jadi Kalau Ada Yang Pahitan Dengan Riba Haram Yang Enggak Boleh Gajinya Halal Kalau Riba Ada Yang Mendoakan Amin Nah Ini Kebalikan Yang Tadi Pertanyaannya Bagaimana Cara Beristikomah Terhadap Hijrah Namun Seringkali Iman Diuji Dengan Lawan Jenis Ana Sudah Mencoba Melakukan Ketaatan Seperti Puasa Dan Lain Lain Namun Masih Saja Gejolak Terhadap Lawan Jenis Itu Menuntut Jika Ingin Menikah Ana Merasa Masih Belum Mampu Dalam Urusan Lahiriah Kalau Dalam Urusan Lahiriah Yang dimaksud Adalah Eh Jelas ini Lahiriah Masalah Nafkah Kalau Yang Lincang Kedepan Tadi Enggak Soalnya Dia Tergoda Rasul 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 Selam Itu Menasihatkan Untuk Kita Menikah Dan Rezeki Sudah Ditentukan Ya Pengalaman Pribadi Saya Dulu Ketika Sudah Punya Hasrat Untuk Menikah Gaji Saya Itu Sebulan 23 3000 Ngajar Sebuah Pondok Pesantren Nah Walaupun Setelah Nikah Saya Keluar Tanpa Tahu Harus Kerja Apa Dan Menganu Apa Setawakal Kepada Allah Yang Mending Ada Usaha Allah Akan Buka Jalan Alhamdulillah Begitu Saya Keluar Dari Pondok Tetap Dakwah Di Masyarakat Yang Sekitar Saya Ada Allah Takdirkan Saya Ketemu Bakul Sayur Jualan Sayur Jadi Habis Salat Subuh Dikir Jualan Nanti Sekitar Jam 8 Sudah Pulang Alhamdulillah Seingetannya Dua Tahun Kemudian Dengan Itu Bisa Nikah Lagi Demikian Istri Saya Juga Hadir Tidak Apa Hadir Ya Nah Itu Sampai Sekarang Jalan Alhamdulillah Dan Alhamdulillah Pula Kedua Calon Mertua Tidak Nanya Kerjanya Apa Sehingga Dua Kali Nikah Aman Nah Ini Insya Allah Anak Mau Yang Kelima Belas Jadi Jangan Takut Rezeki Itu Ada Ya Anak Juga Seperti Antum Wahai Penanya Manusia Gitu Loh Ya Butuh Makan Jangan Dianggip Kalau Ustadz Itu Puasanya Kuat Enggak Sama Sama Antum Enggak Kuat Juga Gitu Ya Jadi Kalau Memang Sudah Enggak Kuat Sekali Silahkan Coba Menikah Cari Wanita Yang Solihah Bahkan Ini Masya Allah Fiki Tersendiri Ada Pembahasannya Nanti Kasbu Rizki Biza Waj Mencari Rizki Dengan Menikah Dibawakan Athar Riwayat Sohabat Yang Miskin Nikah Miskin Dia Kata Rasulullah Nikah Lagi Nikah Dia Miskin Masih Nikah Lagi Suruh Nikah Lagi Nur Yang Nikah Keempat Dapat Milyoner Kalau Trillioner Sekarang Akhirnya Kaya Dengan Itu Maka Disitu Kasih Judul Mencari Rizki Dengan Menikah Tapi Jangan Dicari Wanita Yang Kaya Saja Jangan Standarnya Rasulullah Menyatakan Kalau Disitu Gak Ada Keterangan Nikah Dengan Wanita Kaya Gak Nikah Segitu Saja Cuma Disini Juga Perlu Difahami Tidaknya Seseorang Mengukur Dirinya Juga Dalam Masalah Menikah Lagi Menikah Lagi Ini Jangan Seseorang Merasa Seorang Pengembala Jadi Dia Ngelihat Kambing Kambing Satu Kambing Jantan Bisa Sekian Domba Betina Ini Dia Merasa Kayak Itu Akhirnya Dia Nikah Lagi Begitu Nikah Kata Dia Kayaknya Aku Bukan Domba Jantan Kenapa Aku Domba Jantan Tapi Aku Nikah Yang Pertama Serigala Yang Ini Juga Serigala Jadi Sini Aku Diterkam Kesitu Diterkam Kayak Bujangan Akhirnya Ini Juga Perlu Dipikirkan Nanti Ada Fikihnya Tersendiri Fikih Nikah Yang Jelas Untuk Yang Persangkutan Saya Anjurkan Untuk Menikah Masalah Finansial InsyaAllah Allah akan Bantu Yang Penting Untuk Usaha Dan Perdoa Dan Menikah Untuk Menjaga Agama Untuk Istiqomah Kalau Kondisinya Semacam Ini Tadi Kenapa Pulang Nanti Ini Ada Pertanyaan Setelah Dia Menyebutkan Bismillah Ustaz Saya Adalah Seorang Akhwat Saya Berada Di Jakarta Ini Karena Bekerja Merantau Padahal Fitrahnya Seorang Wanita Ialah Di rumah Namun Apabila Saya Tidak Keluar Bekerja Saya Tidak Bisa Mencukupi Kebutuhan Rumah Tidak Bisa Membayar Hutang Orang Tua Saya Pertanyaan Saya Apakah Yang Harus Saya Lakukan Pertama Fattak Allah Semampu Kamu Kedua Rezeki Itu Tidak Hanya Di Jakarta Saja Dan Ini Pengalaman Pribadi Saya Dulu Merantau Ke Batam Bukan Ke Jakarta Jakarta Baru Sekitar Empat Atau Lima Bulanan Ini Aja Itu Karena Panggilan Ajar Di Pondok Pesantren Umah Atul Muminin Kemudian Jalani Fitra Anti Untuk Tidak Safar Kecuali Dengan Mahrumnya Kerja Keluar Kota Yang Sudah Pada Tingkat Safar Bagi Seorang Wanita Dilarang Maka Banyak Kalau Anti Insyaallah Bertakwa Kepada Allah Wamiyatakillaha Yajalau Makhrojah Barang Siap Bertakwa Kepada Allah Allah Buka Jalan Keluar Mendingan Pulang Usaha Di Daerah Yang Anti Tidak Sampai Safar Karena Ini Lafatnya Merantau Biasanya Jauh Tapi Kalau Dekat Belum Sampai Tingkat Safar Yang Dilarang Tidak Mengapa Tapi Kalau Sudah Pada Tingkat Safar Yang Dilarang Jangan Tidak Berbarokah Justru Malah Membahayakan Kehidupan Dunia Dan Akhirat Tetap Taklim Di Daerahnya Dan Hubungan Dengan Ahwat-Ahwat Yang Ada Di Sana Seragen Itu Wilayah Yang Istilahnya Tandus Dan UMR Terendah Saya Sebelum Dari Jakarta Tinggal Seragen Waktu Pindah Tinggal Seragen Ke Jakarta Seorang Ahwat Ngasih Amplop Saya 10 Juta Nah Ini Menunjukkan Tidak Harus Di Jakarta Saya Ceritakan Itu Dan Akhwat Ini Biar Bisa Berpikir Lebih Lancar Umat Ini Atau Ahwat Tersebut Yang Saya Ceritakan Ngambil Barang Di Jakarta Ini Pokoknya Pakaian Pakaian Dijual Di Seragen Itu Saja Kerjaannya Demikian Jadi Tidak Harus Dia Ini Dan Itu Di Daerah Sendiripun Dia Bisa Mengambil Faedah Jangan Sampai Di Tempat Yang Dilarang Jadi Saya Nasihatkan Agar Kembali Ke Daerahnya Banyak Istighfar Tawbat Kepada Allah Berusaha Semaksimal Mungkin Insyaallah Allah Bukakan Jalan Dan Jika Allah Bukakan Bukan Hanya Bisa Membayar Hutang Tetapi Justru Malah Bisa Menghutangi Semoga Demikian Untuk Andi Subhanakallahumma Bihamdika Asyadu An Astagfirullah Sahaja Takata Na M Terima kasih telah menonton!